Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku bingung soal munculnya isu duet Prabowo-Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati mengaku tak tahu menahu dan justru mempertanyakan siapa yang memunculkan isu duet Prabowo-Ganjar. Mega mengisyaratkan duet Prabowo-Ganjar tak cocok sehingga skenario itu tak mungkin terjadi. Megawati pun berpesan agar isu itu tak perlu digubris. Saya sendiri sampai bingung loh, kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongok, ini yang ngomongki sopoyok. Lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti. Coba, wih gak usah dijengerin. Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi gak sama-sama cunin, terus mau digatuk-gatukkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Sementara itu, baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hanya mengangkat jempol saat ditanya peluang berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Prabowo mengatakan, dengan siapapun oke, yang penting Indonesia bisa terus maju. Pak Prabowo, peruang duet bersama Pak Ganjar, Pak Prabowo bagaimana? Ini artinya apa, Pak? Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Maju terus. Dengan Ganjar betul, pakai juga, Pak. Yang penting Indonesia maju. Yang penting Indonesia maju. Oke, terima kasih.